Kalau melihat antusiasmu generasi muda sekarang, gimana itu terkait dengan proses keagamaan? Karena dimana-mana sekarang setiap upacara banyak sekali nanam bunda kita tampil, hadir gitu. Saya sangat bersyukur sekali kepada generasi Bali ini. Karena generasi Bali ini sekarang ini sudah semakin eling kuat tradisinya. Contohnya, yang kecil-kecil sudah bisa ngegel rangdo, ngegel, tari, sudah mulai. Bagus sekali ini. Ada lomba-lomba baca sastra Bali, dan lain hal. Saya sangat support sekali, terutama di Pura. Saya sangat senang sekali kepada generasi muda bangkinan. Saya banggang ya, jadi anak Bali bangkin, Niki. Bahwa generasi Okokert, yang anak-anak S.A.M.I.Nike, Sampun benar-benar luar biasa sekali ke Pura Tangkil. Walaupun masih ada yang ke Pura Niki karena ada sebuah alasan, gitu. Tapi, apa salahnya kita berpikir positif. Artinya, antusiasmenya itu kita berikan apresiasi, kan? Benar. Niki, saya dipu Niki. Saya pernah baca sebuah bacaan Niki. Niki sebuah sulingnya juga membuat teks, gitu, Niki. Sekarang banyak sekali seorang Niki lebih banyak selfie daripada semayang duluan. Kenapa kita bisa berbicara seperti itu kepada orang lain? Kenapa kita, terutama sulingnya, sampai berpikir buruk kepada orang lain? Oh, iya, iya, iya. Pada dasarnya kan, seorang selfie, saya lihat langsung Niki nge, dia najen ke Pura. Orang pasti kan tertarik. Iya, iya. Pura yang kita nggak tahu, kita jadi tahu. Oh, di mana itu Pura itu? Bagus sekali pemandangannya. Walaupun hanya sekedar melihat pemandangannya, setelah itu kan semayang, ya. Benar. Terus juga orang lain ke Pura, kenapa saya nggak ya? Batin pasti akan bertanya. Kenapa mereka iya, saya tidak. Jadi kalau ada orang bilang, orang selfie yang Niki Pura itu salah, bagi saya itu benar. Karena, saya dipuniki. Kita bisa memahami modernisasi dengan westernisasi. Oh, iya, iya. Modernisasi adalah cipta karya sebuah hal dari zaman. Mobil, HP. Artinya kita tidak bisa menghindari kemajuan zaman itu, ya. Tapi westernisasi adalah tradisi. Sifat-sifat kebudayaan. Kalau kita ikut kebaratan-baratan, ya pikirannya seperti itu jadinya. Untuk apa seperti Niki? Tapi kita orang tradisional. Semua kita lakukan dengan sesana. Niki yang membuat kita, Niki, ajak. Tapi sisi lain kan ada pengaruh-pengaruh lain yang mungkin akan bisa menggerus budaya kita, adanya tradisi agama Hindu. Itu bagaimana caranya? Dari luar Bali. Itu bagaimana Ratu memberikan tegat kepada intersebudaya itu? Tidak, Niki. Satu, kita dari kecil sudah memegang teguh budaya tradisi kita. Mari kita sama-sama Nika untuk menjaga Nika, walaupun sekecil apapun. Dan yang paling utama adalah kita manjarkan kepada anak cucu kita untuk mencintai budaya kita, Niki. Kalau sudah mencintai, pasti akan mempelajari. Kalau kita tidak pernah mengajarkan, kita hanya mengajarkan bahwa kerja, 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 dan materi sampai kapanpun itu tidak akan membuat baik, Niki. Ya, balance lah. Kerja butuh kita karena semua dengan materi. Ingat juga di sisi lain, mengajarkan untuk mencintai budaya kita. Indonesia, Niki juga. Budaya Bali juga. Karena yang paling terbaik adalah bagaimana kita caranya untuk mencintai budaya dan negara kita, Niki. Terima kasih. Terima kasih.